KOMISI PENANGGULANGAN AIDS KPA KOTA BANDU Komisi Penanggulangan AIDS KPA Kota Bandung mencatat sebanyak 5.943 orang warga Kota Bandung mengidap penyakit HIV AIDS. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan serta 28 puskesmas dan layanan kesehatan Kota Bandung, ribuan orang yang terpapar tersebut terbagi ke dalam sejumlah kolongan. Kalangan pegawai swasta menempati peringkat teratas jumlah orang yang terpapar HIV AIDS di Kota Bandung dengan 1.842 kasus atau 31,01 persen. Yang mengejutkan adalah angka penderita HIV AIDS aktif di kalangan mahasiswa, yang jumlahnya mencapai 400 kasus, sedangkan untuk kolongan ibu rumah tangga angkanya mencapai 11,8 persen atau setara 653 kasus. Sumber datanya ada puskesmas, jadi siapapun yang tes HIV di Kota Bandung ada 86 puskes, nanti datanya diambil melalui KTP-nya, dia masukin datanya. Jadi ketahuan alamatnya di mana, dia tinggal di mana, segala macam. Kayak gitu apa. Jadi kita harus ketahui dulu bahwa berdasarkan pekerjaan, sebetulnya yang paling tinggi di Kota Bandung yang kena HIV itu swasta, sekitar 31 persen. Kalau mahasiswa hanya 7 persen. Jadi sebenarnya kalau paling tinggi, itu di swasta orang yang kena HIV AIDS. Sebenarnya mahasiswa paling cuma sekitar 400-an, kalau yang swasta tadi sekitar 1.800-an. Faktor risiko tertinggi HIV AIDS di Kota Bandung berasal dari faktor heteroseksual atau perilaku seksual berisiko seperti halnya kontak ganti pasangan. Dari Bandung, Jawa Barat, Marjian Jalafgani, Kantor Berita Antara, Bawartangan. Sampai jumpa di video selanjutnya.